Kitab Yesaya, Pasal 53 Siapa yang sungguh-sungguh percaya pada pemberitaan kami? Siapa yang melihat di dalamnya kuasa besar Tuhan? Ia bertumbuh seperti tanaman kecil di hadapan Tuhan. Ia seperti akar yang tumbuh di tanah kering. Tampaknya tidak istimewa. Ia tidak mempunyai kemuliaan khusus. Jika kita memandang kepadanya, kita tidak melihat sesuatu yang khusus yang dapat membuat kita suka padanya. Orang mengejeknya, bahkan teman-temannya meninggalkannya. Ia seorang yang menderita banyak kesengsaraan dan penyakit. Bahkan orang tidak memberikan hormat kepadanya dengan melihat kepadanya. Bahkan tidak memperhatikannya. Ternyata, Ia mengambil penderitaan kita dan membuatnya miliknya. Ia mengusung penyakit kita. Dan kita menganggap Allah telah menghukumnya. Bahwa Allah memukulnya atas perbuatannya. Tetapi Ia telah dihukum atas perbuatan kita. Ia telah ditindas karena dosa kita. Ia telah mengambil hukuman yang pantas bagi kita. Kita disembuhkan karena penderitaannya. Kita semua mengembara seperti domba. Kita pergi menurut jalan kita masing-masing. Tuhan menaruh semua dosa kita padanya yang seharusnya kita menanggungnya. Ia diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi Ia tidak pernah melawan. Ia tidak mengatakan apa-apa seperti seekor domba diambil untuk disembelih. Ia seperti anak domba yang tidak bersuara apabila orang memotong bulunya. Ia tidak pernah membuka mulutnya mempertahankan diri. Ia dibawa dengan paksa dan dihakimi dengan tidak adil. Orang pada zamannya bahkan tidak memperhatikan bahwa Ia telah dibunuh. Ia telah dibunuh karena dosa umatnya. Ia tidak pernah melakukan yang salah terhadap siapapun. Ia tidak pernah berdusta. Tetapi Ia dikubur di tengah-tengah orang jahat. Dan kuburannya bersama orang kaya. Tuhan senang terhadap hambanya yang rendah hati yang telah mengalami penderitaan seperti itu. Bahkan setelah Ia memberikan dirinya sendiri selaku tebusan untuk dosa. Ia akan melihat umatnya dan lama menikmati hidup. Ia berhasil melakukan yang dikehendaki Tuhan. Setelah penderitaannya, Ia melihat terang dan Ia puas dengan yang dialaminya. Tuhan berkata, Hambaku yang selalu melakukan yang baik akan membuat umatnya benar dihadapanku. Ia akan mengambil dosa mereka. Untuk itu, Aku akan memberi upah kepadanya di tengah-tengah umatku. Ia akan turut ambil bagian atas segala sesuatu dengan mereka yang kuat. Karena Ia memberikan hidupnya untuk orang dan dia mati. Orang telah mengatakan bahwa Ia penjahat. Tetapi, Ia membawa dosa banyak orang. Dan sekarang, Ia berbicara demi mereka yang telah berdosa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.